Cek it out Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seseorang yang jadi duara MMO Melayu pahal yang telah diri Muay Thai yang paling guta Apalagi pertarungan tersebut bisa dikatakan menang apabila salah seorang dari mereka ada yang ngati Siapa yang akan menang? Oke, jangan bapak sebasin istimewa video ini sampai beres ya Sampai berhasil di alur filmnya Kickboxer Vengeance Di awal film diperlihatkan seseorang bernama Kart mendatangi pada pukaan Muay Thai yang ada di Thailand Kart datang ke sana hanya untuk belajar Muay Thai Kepada guru besar bernama Tong Po Namun pada saat itu penjaga pintu bernama Kepi tanggal membukakan pintu Hingga saat Kart mengatakan kalau dirinya akan memberikan segepok uang kepada Kepi Akhirnya Kepi berkenan untuk membukanya Namun sebelum bertemu dengan Tong Po Kepi yang seorang pemabuk berat langsung menantang Kart Hingga pada akhirnya Kart berhasil mengalahkan Kepi Setelah itu anak buah kesayangan Tong Po bernama Storm menantang Kart untuk berdual dengannya Di sini Kart dapat di kalahkan Storm dengan mudah Cukup sekali tenang saja Pada malam harinya seluruh anak buah Tong Po termasuk Kart makan bersama Karena setelah itu mereka akan latihan bertarung Dan inilah orangnya sang guru besar Tong Po Sebelum melakukan latihan Tong Po memperlihatkan cara untuk menghancurkan sebuah batu Setelah itu asisten Tong Po bernama Crawford Siapa yang mau berlatih dengan berdual dengan Tong Po Namun orang-orang di sana tidak satu pun yang berani berdual dengan sang master Hingga anak buah Tong Po hanya berlatih dengan anak buahnya yang lain Yang menarik di sini ternyata latihan berdual itu dilakukan Sampai salah satu dari mereka ada yang mati Wow, menarik kan? Setelah latihan selesai Tong Po pun masuk ke kandangnya bersama para selir Thailand Setelah semua orang tertidur Kart membawa pistolnya dan masuk ke kamar Tong Po Namun di sana Tong Po sudah mengetahui kalau Kart datang ke sana untuk membunuh Tong Po Tak lain untuk balas dendam dengan Tong Po perihal kakaknya Beralih ketiga bulan sebelumnya Terlihat di sana ada kakak kandung Kart bernama Eric Eric adalah seorang petarung king boxing yang beberapa kali memenangkan medali emas Hingga pada saat itu seorang wanita bernama Marcia mendatangi Eric Di sana Marcia menawarkan sebuah pertandingan kepada Eric Dengan hadiah uang yang sangat banyak Pertandingan tersebut dilakukan di Thailand Sebelum itu Marcia menegaskan kalau pertandingan tersebut tidak ada wasit Tidak ada aturan apapun Hanya insting gila diri yang membuat pertarung itu bisa bertahan hidup Yang artinya pertandingan itu adalah pertandingan ilegal Lalu Marcia memberikan uang 200 ribu dolar Dan sisanya setelah Eric sudah sampai di Thailand Kemudian Eric membicarakan hal tersebut kepada Kart Di sini Kart melarang Eric untuk pergi ke sana dengan alasan Itu pertandingan ilegal dan sangat membahayakan Kart juga hanya ingin mereka fokus saja ke pertandingan yang legal Dan memperbesar bisnisnya di Amerika tanpa harus pergi ke Thailand Namun Eric ngotot ingin pergi ke Thailand Karena dirinya merasa sebagai petarung paling hebat di dunia saat ini Hasil dari pertandingan itu akan Eric gunakan untuk memperbesar lagi bisnisnya Berapa minggu kemudian saat Kart sedang latihan bela diri Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan Kart sebuah amplop Setelah dibuka ternyata isinya sebuah tiket untuk terbang ke Thailand Serta sebuah medali emas milik Eric Eric ingin pertandingan di Thailand nanti dapat disaksikan oleh adiknya sendiri Singkat cerita Kart sudah berada di sana Dan melihat Eric sedang melawan Tongpong Namun pada saat itu Eric terus dihajar habis-habisan Sampai pada akhirnya Tongpong membunuh Eric dalam pertarungan tersebut Setelah itu para polisi Thailand menggerbak tempat tersebut Di kantor polisi salah satu polisi wanita bernama Louis Dia sangat mengecam pertandingan tersebut Karena selalu saja ada korban meninggal Dan anehnya Tongpong selalu terbebas dari jeratan hukum yang ada di Thailand Namun rekan Louis bernama Watona selalu mengabaikan hal tersebut Sin berpindah ke Kart yang sedang meratapi jasad kakaknya Tak lama kemudian Marcia datang ke sana Kart yang merasa Marcia telah menjebak kakaknya Langsung mencekik Marcia Beruntung para polisi di sana langsung memisahkannya Setelah semua orang keluar Ternyata selama ini Watona sudah bersekongkol dengan Marcia Di sana Watona menyuruh anak buahnya Untuk mengantarkan Kart menemui orang yang sudah melatih Eric sebelum Eric bertanding Yaitu untuk mengambil uang hasil pertandingan dan memastikan setelah itu Kurt harus meninggalkan Thailand Kurt pun dibawa ke tempat orang yang sudah melatih Eric Di sana ada kakek-kakek yang sedang mendalami ilmu bela diri Ternyata dan ternyata orang itu bukan pelatih Melainkan orang yang berkacamata ini yang sebelumnya sudah melatih Eric Orang ini bernama Durant Dia langsung memberikan uang sisa pertandingan kakaknya kemarin kepada Kurt Lalu sebelum meninggalkan tempat itu Kurt mengatakan kalau Durant tidak serius melatih Eric Sehingga menyebabkan Eric mati tanpa perlawanan Setelah itu Kurt dibawa ke bandara untuk pulang ke Amerika Dan Kurt pun akhirnya pulang Padahal tipeng guys Kurt tidak jadi berangkat ke sana Dan sekarang ia bertekad untuk membunuh Tong Po dengan pistolnya Seperti scene di awal film Oke sekian arus cerita episode kali ini Film ini ada kelanjutannya loh Jika kalian ingin kelanjutan ceritanya Komen saja di bawah ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye 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 bye